Oke, selamat datang di channel saya Indies P2 Kali ini saya berbagi pengalaman Ataupun sharing tentang Cara reset tombol navigasi Di HP Realme 8i Jadi jika teman-teman punya HP Realme 8i Tombol navigasinya itu Permasalah Solusinya ya, kita reset tombol navigasinya Tombol navigasi adalah Tombol kembali, tombol tengah, dan Tombol pinggir Oke, langsung saja Kita pencet pengaturan Ataupun setelan HP Karena disitu kita bisa memperbaikinya Sampai di pengaturan Ataupun setelan HP kita geser ke atas Kemudian disini Kita pencet Pengaturan sistem Kemudian Sampai disini kita geser ke atas Kemudian Disini kita pencet Cadangkan dan reset Kemudian Sampai disini Kita pencet Reset ponsel Kemudian Sampai disini Kita pencet Reset Pengaturan jaringan Ikuti langkah-langkahnya Sampai selesai Jika sudah selesai Sekarang kita pencet Reset Semua pengaturan Ini dia Reset Semua pengaturan Kita pencet Kemudian Masukkan Sandi layar HPnya Jika ada Kemudian Tunggu Muncul Seperti ini Nah jika muncul Reset Semua pengaturan Kita pencet Pencet lagi Reset Semua pengaturan Jadi kita pencet Reset Semua pengaturan Yang berwarna merah Sampai dua kali ya guys Sampai muncul Memulihkan Seperti ini Nah jika sudah Selesai Silahkan Matikan HPnya Sampai benar-benar Mati Nanti HPnya Kalau sudah benar-benar Mati Barulah Nyalakan kembali Nanti Kalau sudah nyala Tombol Navigasi Akan normal Begitulah Cara resetnya Tombol Navigasi Oke semoga Bermanfaat Dada guys